Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama Orion Digital di segmen belajar Visual Effects. Intro Oke, kali ini saya mau sharing bagaimana caranya membuat ulang ya recreate scene armor titan ngancurin tembok ya dari anime attack on titan. Caranya gampang ya, gak terlalu susah karena cuma ngancurin tembok. Nah disini sebelumnya saya udah siapin animetnya, yaitu armor titannya udah saya bikin lari ya, ini masih lari. Dari ujung ke ujung ya. Jadi gak terlalu makan banyak proses lagi buat di video tutorial ini. Nah yang pertama, kita pake tools annotation, terus pilih yang surface. Tinggal kita coret-coret di bagian tangannya ini. Nah disini yang banyak coretannya ini bakal jadi serpihan-serpihannya gitu loh. Jadi kalau misalnya banyak coretannya, serpihannya bakal makin jadi kecil-kecil. Kalau coretannya sedikit, serpihannya bakal gede-gede gitu. Nah kalau udah, kita tinggal cari ya namanya add-on self-fractures. Nah kalau misalnya belum ada, belum muncul, kita ke settingan dulu, ke preference. Terus add-on, cari self-fracture. Terus di enable. Nah disini point source-nya pilih yang annotation pencil. Terus source limit-nya ganti jadi 200. Sama recursion-nya diganti jadi 1. Nah buat scene collection ini, kita bikin jadi collection baru yaitu fragment. Nah terus tunggu aja prosesnya sampai selesai. Tembok aslinya dihapus biar nggak terlalu berat. Biar nggak numpuk juga. Sama annotation-nya bisa dihapus juga. Nah terus pilih salah satu serpihannya. Pakein fisik rigid body, ganti jadi aktif. Sama lantainya, kasih juga fisik rigid body ganti jadi pasif. Nah terus pilih semua serpihannya. Kita ke object, terus rigid body, copy from active. Biar semuanya punya rigid body. Nah kalau udah, kalau kita play dia bakalan jatuh nyentuh tanahnya. Nah kayak gini. Nah terus pilih salah satu serpihan. Kita ke bawah nih scroll. Checklist, deactivation, sama start deactivate. Itu biar dia jatuhnya setelah benturan sama fisik lain. Sama rigid body yang lain. Jadi kalau belum ada benturan, dia nggak bakal jatuh. Nah sekarang kita bikin cube. Ini buat yang nabraknya ya. Buat yang nabrak fragmentnya ini biar pada jatuh. Kita bikin semirip, bukan semirip sih. Kita bikin sampai nutupin badan titannya. Kita bikin semirip sih. Nah si object cube ini, kita kasih rigid body juga. Nah si object cube ini, kita kasih keyframe ngikutin badan titannya. Kayak gini. Jadi nanti yang bakal nabrak temboknya itu bukan si object titannya, tapi object cube-nya. Nah kasih rigid body, pilih yang aktif, sama checklist animate. Biar dia bisa ngebaca keyframe. Kita manaikin juga beratnya ini dinaikin dari seribu kilo. Nah ini diganti ke frame end-nya, sesuai sama frame end di scene kita. Ini tinggal ditungguin aja. Dia bakal jatuh pas object cube-nya nabrak temboknya. Nah ini udah jadi. Sekarang saya mau bikin asap-asapnya, biar nggak terlalu polos. bikin object dari plane aja. Terus dikasihin partikel. Kita ubah velocity yang normalnya ya. Biar keluarnya agak jauh gitu, nggak langsung ke bawah. Nah ini kalau velocity-nya kita udah ubah kayak gitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah kita sekarang ubah frame start sama frame end si partikelnya pas sesuai sama titen-nya nabrak temboknya. Jadi si partikel ini bakal keluar di frame itu aja, nggak keluar dari awal. Sama lifetime-nya dilamain. Nah kalau misalnya masih kurang cepat partikelnya, tinggal ditambahin dari velocity normalnya ditambahin lagi. biar dia sesuai sama kecepatan titen-nya. Sip, udah jadi. Sekarang kita pakai quick effect yaitu quick smoke. Jadi dia bakal bikin asap. Di sini saya bikin simpel aja ya. Nah dari flow source ini dirubah dari mesh ke particle system. biar si asapnya ini ngikutin dari partikel yang udah kita buat tadi. Sampai di setting lagi frame start sama frame end-nya disesuaiin sama pas si titen-nya nabrak temboknya. Nah ini kalau kita play. Nah dia udah keluar ada asapnya cuman dia masih ngumpul ya disitu. Belum bisa maju ke depan itu karena domain-nya terlalu kecil. Jadi harus kita gedein dulu domain-nya. Domain itu tempat asapnya ya. Jadi kalau di luar domain nggak bakal ada asap. Ini kita play lagi. Nah si asapnya udah muncul ke depan. Tinggal dikasih material asap. Itu tinggal di turunin density. Terus di mainin anisotropy sama emission strength kalau mau ya. sesuai selera sih ini. Oke ini hasil rendernya. Oke sekian dulu video sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.